Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang di channel youtube Lowongan Kesehatan Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan Di video kali ini kita akan membahas Untuk informasi terbaru Lowongan yang ada di rumah sakit Heavyland Dan apa sesuai lowongannya dan Gimana cara daftarnya Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Dan teman-teman semua jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya Serta jangan lupa share dengan teman-teman Dan ada informasi yang kita berikan ini Bermanfaat teman-teman semua Oke untuk informasi terbaru Bisa kunjungi instagram dari Happyland Jangan lupa untuk Bologi tadi instagram di lowongan kesehatan Karena kita update baru disana Dan ini ada beberapa pelatihan Silahkan teman-teman bisa ikuti Untuk pelatihannya Ada peti spark Kemudian ada manajemen Taman penitipan Kemudian ada Inverse whitening Jadi teman-teman yang pengen usaha Untuk mom smart bisa ikuti disini Dan kita akan bahas untuk Informasi lowongannya Informasi lowongannya teman-teman bisa kunjungi Menamanya Instagram resmi dari rumah sakit Happyland Untuk instagram sendiri Ini ada di RS Happyland Ini teman-teman bisa Lihat untuk lowongannya di RS Happyland Ini di post sekitar 4 hari yang lalu Kalau tidak salah Nah untuk lowongannya sendiri Ini ada lowongannya Ini kita lihat 4 hari yang lalu Dan disini ada beberapa lowongan yang dibuka oleh rumah sakit ini Kita bahas satu persatu Untuk pertama ini ada lowongan untuk dokter umum Kemudian ada Apontaker Kemudian anda berawat Hemodialis Kemudian anda berawat gigi Elektromedik Radio cover Dan dokter medis Dan kita akan bahas satu persatu Untuk informasi lowongannya Untuk yang pertama ini ada dokter umum Untuk kualifikasinya sendiri Pria atau wanita Lulusan profesi kedokteran Tentunya memiliki STR dan sertifikat ACLS dan ATLS aktif Berpengalaman minimal 1 tahun Bersedia full time Kemudian saya ada semali dan wani Disiplin, teliti dan bertanggung jawab Untuk kualifikasinya sendiri Ini ada surat lamaran CV Kemudian pas foto 3x4 Kemudian foto kopi KTP Kemudian ada foto kopi jajah Bersara transfer milai Sertifikat dan dokumen pendukung Untuk berkas pengiriman File ya Teman-teman bisa Gabungkan terlebih dahulu Untuk file-nya ke dalam satu PDF Dengan format nama pelamar Kemudian strip posisi yang dilamar Atau dan melalui email Teman-teman di Ehd.hrshavylane.com Atau teman-teman juga bisa mengirimkan Lamaran langsung ke rumah sakit heavyline Di jalan Ipdat.harsono Nomor 53 Yogyakarta Jadi rumah sakit heavyline ini ada di Yogyakarta Atau teman-teman bisa mengunjungi Nomor telepon atau WA Di bawah ini ya Di 089-560-729-000 Kalau teman-teman masih bingung Nah untuk selanjutnya Ada apotekar Untuk apotekar sendiri Bidia atau wanita Lulusan minimal apotekar Aprofesial apotekar ya Real klinis lebih diutamakan Bersedia mengurus SIPA Kemudian memiliki sestirnya Dan serpam aktif ya Kemudian dapat bekerja sama dalam tim Bersedia Kursasif Sehat asmen di dan wali Disiplin teliti Dan bertanggung jawab Untuk persyaratan administrasinya sendiri Ini yang pertama Ada surat lamaran Siti paspol tempat 3x4 Kemudian botokopi KTP Botokopi jasif Siti paspol terakhir nilai Siti paspol pendukung Dan Untuk pengiriman Ini sama ya Teman teman Untuk pengiriman Ke hdrrshepiland.com Dengan menyertakan PDF-nya Di Kabung Jati 1 Dengan Nama pelamar Restrik Posisi yang dilamar Kemudian selanjutnya Ada Perawat Hemodialisa Untuk Perawat Hemodialisanya Sendiri Ini kualifikasinya Pria atau wanita Untuk lulusannya Minimal D3 keperawatan Kemudian berpengalaman Di unit hemodialisa Memiliki sertifikat Hemodialisa Ini diutamakan Kalau teman teman Yang perawat Berhulus Ini mungkin Bisa dicoba aja Kali aja teman teman Bisa Dipangel Dan nanti Diberikan pelatihan Yang kemudian Menikah seratif Disipin Dan meneliti Dan menang jawab Untuk persyaratan Administrasinya sendiri Ini ada Surat tamaran CV pasfoto Tiga limpan Botokopi KTP Botokopi Jasa Berserta Transkrip Penilai Kemudian ada Juga Sertifikat Dan mendukung Lainnya Untuk pengiriman Selama Teman teman Semua Melalui email Atau pengiriman Langsung Nanti Kita akan bahas Lagi Di akhir Oke Untuk selanjutnya Ada Untuk perawat Gigi Untuk perawat Gigi Ini Pia atau wanita Lulusan D3 Perawatan Gigi Berpengalaman Minimal Satu tahun Bagi teman teman Yang Fresh Graduate Ini Dipersilahkan Terbuka Untuk Pengiriman Sama Teman teman Semua Untuk Elektromedik Untuk elektromedik Ini Pria atau wanita Pendidikan Minimal D3 Elektromedik Berpengalaman Minimal Satu tahun Dan Fresh Graduate Dipersilahkan Pengelamat Memiliki Seteraktif Dihaz Bandi dan Rokani Disiplin Teliti Dan Tanggungjawab Untuk Persyaratan Administrasi Ada Surah Nomoran CV Pasfoto 35 Sotokopi KTP Sotokopi Jasa Sotokopi 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 Oke Untuk Selanjutnya Ada Lomongan Untuk Teman teman Lulusan Radiologi Atau Yang Bersama Dalam Tim Dan Diutamakan Berpengalaman Untuk Fresh Graduate Silahkan Teman Bisa Untuk Melamar Disiplin Teliti Dan Bertentang Jawab Untuk Persyaratannya Sama Teman Teman Semua Ada Surah Nomoran CV Pasfoto 35 Sotokopi HTP Dan Dalam Tim Kemudian Sehat Jasmani Darwani Disilipin Teliti Dan Bertentang Jawab Untuk Persyaratan Administrasinya Sendiri Ini Ada Yang Pertama Surah Namaran Yang Kedua CV Yang Pasfoto 34 Kemudian Fotokopi KTP Dan Dokumen Pendukung Lainnya Nah Teman Teman Semua Yang Mengirimkan Email Ini Cukup Dengan CV Kemudian Pasfoto 34 Kemudian Fotokopi KTP Ini KTP Yang Asli Aja Teman Teman Semua Jadi Tidak Usah Di Fotokopi Yang Mungkin Pada Saat Teman Teman Sudah Terima Mungkin Baru Menyerahkan Perkaca Perkaca Kalau Teman Mengirimkan Lamaran Lalu Email Ini Silahkan Teman Bisa Yang Aslinya Atau Teman Kalau Mau Mengirimkan Langsung Baru Dipotokopi Nah Untuk Berkas Pengiriman Sekali Lagi Teman Teman Bisa Mengirimkan Lamaran Dijadikan Satu PDF Lebih Dahulu Untuk Persyaratannya Kemudian Teman Teman Dalam Bentuk PDF Kemudian Silahkan Namai Dengan Nama Kelamar Post Posisi Yang Dilamar Dan Silahkan Teman Bisa Mengirimkan Lamaran Melalui Email Ke hrd rs peline .com Atau Teman Teman Mengirimkan Langsung Ke rs Peline Medical Center Jalan Ip Datut Harsono Nomor 53 Jog Jakarta Masih Bingung Bisa Menghubungi Nomor Di bawah Ini 089 560 729 00 4 Kali Untuk Kosong Nya Dan Disini Mimin Menyarankan Teman Silahkan Untuk Mengirimkan Lamaran Via Email Aja Yang Pertama Agar Teman Lebih Mudah Untuk Mengiriman Tidak Harus Kesana Tidak Harus Mengeluarkan Biaya Dan Tidak Harus Memfotocopy Kalau Memfotocopy Atau Mengirimkan Langsung Itu Setidaknya Teman Harus Dengan Biaya Sekitar Rp20.000 Nah Kalau Teman Mengirimkan Email Ini Tanpa Biaya Saran Saya Lebih Teman Teman Memerikan Email Baru Nanti Kalau Teman Sudah Terima Baru Mengirimkan Berkas Mengumpulkan Secara Fisik Jadi Saya Sarankan Teman Teman Lebih Mengirimkan Email Dan Buat Teman Semua Yang Masih Bingung Untuk Membuat CV Kita Kita Rekomendasikan Untuk Pembuatan CV Di Media CV ID Disini Untuk Media CV ID Karena Memang Untuk Pembuatan Ini Terpercaya Teman Teman Semua Untuk Pembuatan CV Ini Ada Berbagai Atau Banyak Ada Banyak Sekali Desain Yang Bisa Teman Pesan Dan Bisa Teman Teman Pilih Dan Disini Sudah Banyak Sekali Yang Kita Buat Dan Sudah Diterima Di Dunia Kerja Baik Itu Di Rumah Sakit Ataupun Di Dinkes Dan Lain Sudah Banyak Ya Jadi Teman Silahkan Bisa Membuat CV Untuk Teman Teman Apalagi Sekarang Mau CV Nesan Silahkan Teman Bisa Membuat CV Di Media CV ID Nah Mungkin Cukup Sekian Untuk Informasi Kali Ini Semoga Informasi Kali Ini Bermanfaat Teman Teman Semua Dan Teman Semua Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Nyalakan Notifikasinya Serta Lupa Untuk Share Ket Temannya Kali Atau Informasi Yang Kita Berikan Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selan See you Next Video Bye Bye